Intro Halo teman-teman, hari ini tanggal 6 Mei 2020 IHSG turun 0,46% Nah, saat ini IHSG kembali memasuki masa sideways nih ya Masa sideways tuh adalah masa dimana gak ada trend Gak naik juga gak turun Nah, masa sideways ini sebenarnya merupakan masa yang sangat challenging banget Buat seorang trader Namun, kalau buat investor jangka panjang View saya sekarang ini masih sama Yaitu masih peluang untuk berinvestasi jangka panjang Terutama pada saham-saham perbankan yang memang saat ini sedang tervaluasinya sedang terdiskon Nah, sebut saja saham BBRI ya Saham BRI ini saya sebut beberapa kali Tadi di KCI, di kelas calon investor saya juga sebutkan Saham ini valuasinya pada tahun 2017 kemarin 15,33 kali Dan saat ini valuasinya hanya 9,7 kali Artinya diskon valuasinya 36% Dan untuk diskon harganya saat ini udah sekitaran 40-an persen sejak awal tahun 2020 Sedangkan untuk profitabilitas dari BRI itu sendiri Dari tahun ke tahun itu meningkat secara sustainable dari 2015 sampai 2019 Demikian pula dengan tingkat kredit macetnya atau NPL-nya cukup sustainable Harganya sangat murah juga saat ini Nah, teman-teman apa sih bedanya seorang trader dan juga seorang investor itu Tadi di KCI saya jelaskan tentang perbedaan dari seorang trader dan seorang investor Seorang trader itu artinya adalah orang yang beli jual saham dengan fokus untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham Sedangkan kalau untuk seorang investor fokusnya adalah mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan atau dividen saham Nah, untuk seorang investor fokusnya adalah membeli bisnis perusahaan Oleh karena itu yang dilihat adalah fundamental dari perusahaan tersebut itu sendiri Yaitu bisnis model, manajemen perusahaan, profitabilitas perusahaan dan juga valuasi dari perusahaan tersebut Apakah valuasinya sedang terdiskon atau enggak Jadi kalau bicara valuasi ini lebih mengarah ke timing beli untuk seorang investor sebenarnya Nah, kalau untuk seorang trader fokusnya hanya pada harga saham Artinya apa? Seorang trader ini akan mencari saham-saham yang memang harganya mau naik Dilihat dari mana? Dilihat dari demand yang lebih besar daripada supply Ketika kita tahu tujuan kita menjadi seorang trader dan menjadi seorang investor ini Maka kita akan tahu kalau harga saham naik apa yang harus kita lakukan Harga saham turun apa yang harus kita lakukan Harga saham naik dan turun buat seorang investor yang memang sudah mantap Tahu perusahaan ini bagus Yang dia lakukan adalah hold Ketika harga saham turun dia akan membeli lagi sesuai dengan rencana Maksudnya bukan asar hajar saja gitu Ya, jadi dengan aset alokasi yang benar Kemudian yang kedua Ketika harga saham naik Seorang investor gimana? Ya tetap nge-hold gitu ya Karena harga saham itu bukan fokusnya seorang investor Sedangkan untuk seorang trader ketika harga saham naik Dan mulai ada tanda-tanda berbalik turun yang dilakukan bagi seorang trader adalah Jual atau profit taking Baik dengan strategi swing trading maupun strategi super trader Nah, dari sinilah kita tahu bahwa mengerti perbedaan menjadi seorang super trader dan seorang investor Itu dari awal kita harus tahu kita mau jadi apa Tantangannya apa Tantangannya adalah kalau jadi seorang investor Artinya Anda harus siap nih saham yang Anda beli ini turun dan Anda harus tahan Ngeliat dia turun Gimana caranya tahan ngeliat dia turun? Anda harus tahu benar dulu kenapa Anda membeli saham ini Dan ketika Anda menjadi seorang trader Anda sudah profit taking Ternyata harga sahamnya naik lagi Ya Anda nggak boleh nyesel Oh kemarin harusnya saya nggak jual Dan seorang trader dan seorang investor ini kadang-kadang bisa berubah oleh situasi Seorang trader yang rugi kadang nggak mau membatasi kerugiannya Padahal seharusnya membatasi kerugian dengan cara cut loss atau batasin stop loss gitu ya Tapi dia nge-hold aja gitu sampai harga sahamnya jadi nyangkut banyak gitu ya Jadi rugi banyak Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi investor jangka panjang Dan itu bukan sebuah alasan yang enak buat investasi karena terpaksa Karena alasan kita untuk investasi sebenarnya adalah memang perusahaan ini punya fundamental yang bagus Harusnya kayak gitu Dan valuasinya ketika dibeli memang terdiskon banget Oke Nah sedangkan kalau untuk investor sendiri Orang yang tadinya berencana jadi investor Kadang-kadang ngeliat harga sahamnya naik Itu gemes pengen jualan Terus tips dari saya gimana dong? Sarannya gimana dong? Kalau Anda masih pemula Anda belum bisa menentukan diri menjadi investor atau trader Coba aja masukin uang sedikit uang dan Anda rasakan gimana naik turunnya harga saham ini Ya kalau misalkan Anda untung Anda pengen profit taking Oke silahkan profit taking aja Nggak usah mematok diri saya investor atau saya trader Nanti seiring dengan berjalannya waktu Anda akan mulai bisa menentukan jati diri Anda Nah teman-teman semuanya saya ajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama ya Bersama saya setiap hari Sabtu kita ada seminar online Saham diskonfaganza di ellendesme.com Slash seminar online 2 Dan ini seminar online ini boleh untuk yang pemula Boleh untuk yang intermediate ataupun advance Isinya apa? Benar-benar saya bahas tentang strategi saham beli jual secara real Secara updated banget Secara updated banget kondisi terakhir market itu gimana Dan materi Sabtu nanti akan benar-benar saya ubah saya rombak semuanya Oke kemudian untuk yang pemula gimana yang mau buka account saham gimana Tetap ikut seminar online tetap supaya mendapatkan wawasan Semakin mantep ya ketika berinvestasi dan trading saham Namun untuk yang pemula saya sarankan juga untuk bisa ikut KCI Apa itu KCI? KCI adalah kelas calon investor yang saya laksanakan bersama dengan Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan di setiap daerah Teman-teman bisa daftar di ellendesme.com slash KCI Nah disitu itu tuh gratis Seminar ini gratis Dan nanti yang daftar KCI otomatis juga akan terdaftar pada seminar online hari Sabtu Nah KCI ini teman-teman nanti bisa belajar dari saya Saya di sesi yang ketiga Sesi yang pertama itu akan ada dari pimpinan dari IDX daerah Daerah Anda masing-masing Kemudian yang kedua Anda dari anggota bursa dari sekuritas Sekuritasnya juga ganti-ganti tuh Karena saya tidak terafiliasi secara khusus dengan satu sekuritas atau satu brokerage Saya berteman dengan semua Oke kemudian yang ketiga adalah materi dari saya Saya akan jelaskan tentang bagaimana caranya beli jual saham untuk pemula Benar-benar untuk pemula Nah teman-teman yuk langsung aja belajar bersama dengan saya dan juga dengan partner-partner kami Di ellendesme.com.kci dan juga di seminar online hari Sabtu nanti Semuanya ada di website saya Seminar online namanya seminar online saham diskonfagensa Sabtu nanti temanya adalah THR saham THR dari saham We help people to make money and change lives better Salam Profit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax